di mana pemerintah kota Pontianak akan membebaskan tarif tagihan PDAM bagi pelanggan kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan potongan 30% bagi pelanggan kategori golongan menengah. Selama 3 bulan ke depan, di mana langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah menangani persoalan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Pemkot Pontianak melalui PDAM Tirita Khatulistiwa selaku BUMD Pengelola Air Bersih di Kota Pontianak berencana memberikan pembebasan dan diskon tarif tagihan PDAM bagi pelanggannya. Pembebasan tarif tagihan akan diberlakukan kepada pelanggan kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah di mana saat ini tercatat pelanggan kategori MBR di Kota Pontianak sebanyak 5.539 pelanggan. Selain bagi pelanggan kategori MBR, pembebasan atau penggratisan tarif tagihan juga akan diberikan bagi pelanggan kategori sosial seperti rumah ibadah. Sementara bagi pelanggan kategori masyarakat golongan menengah, akan diberikan diskon tagihan sebesar 30%. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menjelaskan, rencana ini akan diberlakukan 3 bulan ke depan. Edi menegaskan, meski dipastikan akan berdampak pada beban biaya yang harus ditanggung oleh BUMD, namun langkah ini tetap akan diambil, yaitu sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah, serta sebagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Ya, BDM kita akan bebaskan untuk yang kelas 1, yaitu sederhana dan sosial. Sosial itu misalnya rumah ibadah, terus kelas 1 itu rumah-rumah yang berpengasih rendah, yaitu yang kelas menengah kita diskon 30%. Nah ini kita bikin 3 bulan dulu, kalau nanti kembangannya kemana kita lihat nanti. Karena dengan kita mengurangi atau membebaskan ini, setiap bulan BDM menangkung beban hampir 3 miliar. Setiap bulannya, BDM mengeluarkan biaya produksi air bersih sekitar 3 miliar rupiah. Karena itulah dengan diberlakukannya pembebasan dan diskon tarif tagihan BDM, dirinya mengimbau seluruh pelanggan BDM dapat tetap menghemat penggunaan air. Endrapon TV memberi tekan.